Ini bebatuan di sini ya, ada batu kali juga ya. Dan kalau kolam ini memang sudah tersedia. Dulunya tak ada kolam. Ya, apa rumahnya kapolda sih kok ada mobil toet-tometnya. Aduh, serem takut salah deh. Oh, ada ikannya. Lia! Ibu Lia! Berliana! Ya! Apa ya? Dia angk-angkut riak ya. Dia angk-angkut licin loh. Iya, iya, iya. Aduh, aduh, rambut tuh keriting. Oh, belum ya? Apa kabar? Baik-baik. Suaranya udah kedengeran loh. Aduh, maaf. Soalnya tadi takut salah gitu. Aku bilang ini rumah kapolda, apa rumahnya liat? Soalnya ngeliat mobil ada tuet-tuetnya gitu. Aku sangkep gitu. Oke, Bu Mirza. Kita ketemu lagi di Gria Unik di sore. Di sore, di pagi yang menjiung. Karena gak tau ya, krimis kemudang kayaknya ya. Sekarang kita berada di rumahnya berlian. Kamu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat kah? Sehat, Bang. Keluarga semua sehat? Keluarga sehat. Tapi anak-anak agak tinggi. Ya itulah karena ujiannya. Oke. Ini rumahnya enak sekali loh. Dan tinggi pasti gak kena banjir. Kena banjir sih? Enggak. Baru dipikirin sih. Karena musim ujian ini kan siang tamu-tamunya. Jadi kalau turun dari situ, jalan ke sini harus ke ujianan dikit. Jadi ternyata ada ojek payung. Ojek payung? Tadi gak pakai ojek payung. Tadi kan sebagusnya kalau punya tamu begini semua ya. Masalahnya tadi sempat nyasar ya. Habis itu ojek payungnya aku bilang aku beli aja payungnya gitu. Karena gak ada payung juga gitu. Biasanya kan gak makan rambut kan. Berarti besok-besok kalau bertanggung ke sini bawa payung lagi ya. Pasti. Ini kan aku sediain deh payung di rumah ini ya. Oke. Ini memang cukup lindah karena semuanya hijau. Iya. Dan mungkin yang bikin enak lagi adalah karena gak pakai pager. Iya itu dia. Mata tuh langsung melihat hijau-hijau lagi. Oke. Dan juga pasti kamu senang sekali dengan pilar besar ini. Pisa bermain ciluk. Gitu. Dimana kamu ciluk? Gitu gak ya? Kita belajar bikin video screen. Hahaha. 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 Begitu ya? Hahaha. Iya emang. Tapi pilar ini emang udah ada dari sana. Cuma dulunya batu yang dominan di rumah ini adalah batu palimanan. Oke. Warnanya kan kuning terang gitu kan gitu. Kayaknya terlalu apa ya. Terlalu dominan banget untuk rumah tinggi. Dan kita pengennya semuanya tuh nuansa warnanya sama. Akhirnya kita ganti batunya dengan batu paras. Warnanya kan putih kan. Terus rumahnya juga disesuaikan. Jadi kelihatannya lebih soft. Lebih soft. Dan kalau kita lihat memang banyak sekali berbatuan di sini ya. Iya. Ada batu, ini batu kali juga ya. Benar. Dan kalau kolam ini memang sudah tersedia? Dulunya gak ada. Dulunya ini taman. Oh ini taman. Oh ini taman. Banyak banget tanaman ini? Iya. Jadi ini full semua tanaman gitu. Tapi terus akhirnya ya kenapa enggak? Karena udah terlalu banyak tanaman. Yang sudut sini kita bikin kolam aja gitu. Oh oke. Kalau gitu aku mau lihat yang di dalam ya. Boleh dong. Ah asik. Masuk yuk. Yuk masuk yuk. Tuh. Ini kayu-kayu. Ya. Foyemu ini kayu-kayu. Sama dengan pintu warnanya. Emang ini desain khusus seperti ini? Kebetulan kan kita beli rumah ini rumah jadi. Oh rumah jadi. Cuma ada beberapa bagian yang di renovasi. Nah salah satunya adalah foyer ini. Oke jadi diserkatlah langsung. Dan pengennya polos aja. Cuma permainan lampu di atas. Sama lebih simpel lagi ya udah cuma foto-foto aja. Foto-foto. Jadilah foto-foto keluarga ada disini. Oh lampunya lucu sekali. Ya itu juga. Memang sudah ada waktu masuk atau tidak? Jadi rumah ini kebetulan dulu desainnya pada awalnya itu mediterania. Jadi lampu-lapunya pun dibikinnya lebih klasik gitu. Aku mau ke ruang tamu. Yuk. Yuk. Kita berada di ruang tamu. Iya. Warnanya krem. Boleh duduk atau harus dididik? Oh iya. Oh di barang-barang. Duduk aja di rumahku. Gak apa-apa. Kalau bedanya tuh foto yang. Rumah aku tuh beda. Oke. Semua warnanya krem. Ya. Kenapa? Siapa sebenarnya yang lebih suka dengan warna krem? Pasti sih ini warna-warna perempuan banget kan. Aku suka emang warna-warna ini. Kebetulan ruang tamu ini segini-gininya kecuali lampu dua ini adalah bawaan dari rumah lama. Dulu rumah lamaku kebetulan ruang tamunya memang warnanya kuning gading gitu. Jadi akhirnya interiernya sofa dan segala macamnya disesuaikan. Kenapa memilih di daerah kawasan perumahan seperti ini? Kalau pemilihannya kenapa lokasinya disini? Karena ini deket buat saya sama suami ini deket ke anak-anak sekolah, ke kantor. Kalau kita kan orang syuting kan pindah-pindah terserah deh dimana. Sebenarnya mau ditempatin di ujung timur, ujung barat. Nah gitu. Tapi kalau yang kasihan kan yang kayak anak-anak gitu kan. Akhirnya ngerasanya sih dengan lokasi yang di pinggir ini buat kita udah strategis. Udah paling strategis ya. Oke. Untuk luas bangunannya ini berapa? Luas bangunannya ini sekitar 750. Eh sorry. Luas bangunannya 500. Tanahnya? Nah ini lampu. Lampu disana berbeda dan disini juga berbeda. Pastinya memang menginginkan setiap ruangan mempunyai aksen tersendiri. Iya betul. Jadi emang walaupun ruangannya nyambung gitu pengennya. Dan ruangannya juga gak terlalu besar pengennya pokoknya ada aksen gitu. Tapi gak usah terlalu berlebihan. Gak usah terlalu berlebihan. Jadi tetap nyari yang unik tapi kita tetap maunya yang simple-simple. Memang Kiko dan Berliana mainnya di lampu emang maksudnya rumah-rumah lampu. Ini lebih senang seperti itu. Iya. Pokoknya gini emang kita gak tau ya tertarik gitu. Kalo tertarik sama jenis-jenis lampu gitu. Betul. Sekarang banyak banget pilihannya gitu kan. Cuma akhirnya balik lagi ke yang sesuai. Kalo yang terlalu rumit kayaknya gak cocok juga sama interiurnya. Jadi semuanya dicocokin. Kalo dibalik pintu ke sana ini ada banyak banget. Aku mau ke sana mulai gak? Hai.